Ini ada seorang minta nasihat, Ustaz, Talib ini. Anak Arigi namanya dari Surakarta. Ingin bertanya, Ustaz, apakah menyelesaikan hafalan Al-Quran lebih didahulukan dari mendalami ilmu syar'i? Bagi tulab yang muslim misal beliau ini, usia 20 tahun ke atas, muslim menghafal Al-Quran sambil mendalami ilmu atau bagaimana, Ustaz? Misal ini, saya sampaikan beberapa dalil yang menjadi acuan jawaban. Pertama, ikhris alamayang fauqah. Ikhris alamayang fauqah ini koida umum dipakai dalam semua keadaan. Bersemangatlah kamu kepada apa yang bermanfaat kepadamu. Kata bermanfaat ini juga anah rinci lagi. Ya, bermanfaat ini pasti semuanya bermanfaat. Baca Quran menghafal juga bermanfaat, ini juga bermanfaat. Maka di sini adalah, kalau Anda itu bisa menggabungkan semuanya, ya, ngapal Quran. Ada kata Anda itu ngapal Quran cowopet, Anda bisa selesaikan dalam satu tahun. Misal contoh, Anda ingin fokus, gak apa-apa. Karena salaf dulu itu, ya, mereka adalah ke Al-Quran dulu. Kalau Anda punya kemampuan itu. Saya banyak baca buku terkait dengan bagaimana salaf, berlidikan mereka ke Al-Quran dulu. Nah, tapi jikalau Anda itu tidak bisa, ngapal itu ya susah, kemudian jaganya juga susah, maka tinggalkan Al-Quran. Karena, karena pasti menghabiskan waktumu. Sedangkan kamu dituntut untuk alim mengerti tentang masalah Quran dan alim. terkait dengan agama. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal saja, tapi untuk dipahami. Nah, maka semisal ini, Anda tinggalkan Al-Quran dan belajar lata alim ilmu syari. Nah, jikalau Anda gak bisa, ya, kuat apalan juga iya, belajar ilmu, ya, maksudnya, anu bingung usatmu gimana? Ya, tinggal antunnya gimana? Kalau Anda kata tabrakan idat aja hamadadul masoleh, kalau tabrakan dua masalah, ambil yang paling gede masalahnya. Bagi kamu itu apa? Bagi kamu itu, bagi kamu itu, itu apa? Maka tinggal, tinggal apa, tinggal, untuk mengatakan kayak gini, tinggal dirimu. Dan kebutuhan di masyarakat kamu. Jadi Anda itu pikir begini, saya dipondok gak mungkin bisa lama gitu kan. Atau di tempat mana gak bisa lama. Anda itu mau dalami, mau hanya menghafal Quran, sedangkan umat itu butuh apa? Ilmu dari kamu. Kayak masalah itu kita dulu diaman. Kalau kita hanya fokus menghafal Quran, kita belum dapat apa. Yang dibutuhkan di masyarakat itu apa? Bukan Al-Quran. Walaupun itu penting, tapi masalah yang terbesarnya adalah apa? Kita gak mungkin diaman, hanya menghafal hadis tau, sedangkan umat itu butuh bukan hafalan kamu, tapi pemahaman kamu dan ilmu kamu. Walaupun menghafal hadis, menghafal Quran itu penting. Tapi lebih penting lagi kan, kita ambil yang paling besar masalah-masalahnya. Sedangkan kita gak mungkin di negara orang, di negeri orang itu apa? Berlama-lamaan. Situasi dan kondisi kita gak tahu. Anda akan menyesal kalau disedi, suruh pulang oleh negara, 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 negara yang atau negara yang lain. Kita gak bisa. Maka kita ambil yang paling bermasalah untuk masyarakat kita di kampung itu, di negara kita. Ambil secukupnya di bidang itu, jangan fokus di sebelah sininya. Loh rugi banget. Apalagi Anda sudah umur 20 tahun, maka coba lihat diri kamu itu kalau 20 tahun. Anda harus menikah, harus ini, harus ini, harus ini. Nah kalau ada kata aku sudah 20 tahun hanya ngurusi apalantur, aku nanti menikah gimana? Gimana kan gitu kan? Makanya saya gak bisa menjawab dengan secara mujumal, tapi kembali ke diri kamu sekarang. Nah kalau Anda mau menikah, menghafal, gimana urusan agama kamu, gimana? Dan ingat setelah menikah, berbeda dengan sebelum menikah. Udah menikah, udah urusan keluarga, urusan ini, udah aja. Gak jadi belajar malah. Warta jahil, fitrin, gak repot gitu kan. Repot. Antara bunuh, teman-teman agama. Jadi, lihat diri kamu dan kondisi kamu, ambil masalah dan tetap-tetap ambil yang paling besar masalahnya untuk kamu dan untuk umat-umat yang, untuk manusia yang lainnya. Ya, baik insya Allah sangat jelas ya nasihat Ustaz, khususnya saudara Arigi ini dan kepada seluruhnya yang mungkin semisal. Terima kasih. 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 Terima kasih.